Ya selamat jumpa lagi dengan saya Kang Asep ya dari channel Youtubenya sayur kehek yang seperti biasa menginformasikan harga-harga terbaru ya dari pasar Induk Caringin Bandung ya jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan yang sudah subscribe silahkan tonton video-nya sampai selesai dan bila mana video ini ada manfaatnya silahkan di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi harga-harga terkini dari pasar Induk Caringin ayo Pangosere nanya Pangosere hari ini Rp10.000 di Bapak Haji Sere di pasar Induk Caringin yang membutuhkan silahkan datang diantos diantos Kasumpingan Oke hari ini asal hari ini harganya murah Rp10.000 besok kalau untuk besok dukatiin besok-besok ya kayak anak YouTube tengah poe ini bener jangan karena YouTube sayur kehek kayak lahor ketik kayak oh iya ketik sayur kehek ya untuk harga-harga ya di sini dijual untuk serehnya Rp10.000 sekilo ya sereh yang bagus di pasar Induk Caringin di lokasi si Ujang ini ya ini Rp10.000 sekilo untuk salamnya itu Rp5.000 tiga ikat dan untuk di sini ada juga dia kunyit ya kunyit itu sekitar 6.000 ya dan juga ada jahe ada lajak lengkuas ada juga temulawak ada ada juga ini temuk kunci nah ini temuk kunci untuk sayur bening ya ini dijual Rp10.000 sekilo ya temuk kunci nah ini barangnya untuk sayur bening Rp10.000 sekilo ya di lokasi ini ya di S1 ini lengkap barangnya di sini dan harganya juga tidak mahal ya kalau ini temulawak ya itu jahe merah itu kelawak ya dan juga ada lengkuas yang merah ya mantap nah itu ya untuk harga hari ini dan kalau ini di klaus Bapak Haji Uman seperti biasa ini cengik apa Japlak Japlak atau cabai rawit hijau ya cabai rawit hijau dari Bapak Haji Uman sekarang harganya rada turun ya kemarin di ya masih dari asalnya Rp15.000 sekarang jadi Rp12.000 ya Rp12.000 saja untuk hari ini ya sementara kalau di lokasi ini kebetulan untuk cengik merahnya habis cabai rawit merahnya habis ya jadi biasanya kan saya beli di sini rawit merahnya juga kalau ini rawit hijaunya di angka Rp12.000 di Bapak Haji Uman untuk hari ini tanggal 25 Oktober 2022 ya untuk harga pagi ya kalau malam kadang ya bedalah tapi kalau untuk pagi yaitu harganya di angka Rp12.000 untuk dijual kembali di pasar tradisional ya ini untuk harga dijual kembali untuk rawit hijau ya dan kalau ini rawit merahnya ya kebetulan enggak ada tadi di Bapak Haji Uman kosong di Pak Didi kosong dan akhirnya saya beli di lokasi ini masih di eh polos juga ya itu yang berseberangan dengan eh satu ini harganya kalau pagi ini Rp35.000 ya biasalah kalau pagi itu kalau kosong ya pasti naiklah kalau malam ada informasinya di antara 28 sampai Rp30.000 ya katanya tapi kalau untuk paginya itu melonjak ya di angka Rp35.000 jadi kebetulan kalau kosong induk itu langsung naik ya dan kalau banyak banjir barang nah itu langsung turun itulah pasar induk ya keajaibannya disitu nah untuk hari ini dapatnya di angka 35 di pagi hari ya tanggal 25 Oktober 2022 untuk cabai tawit merah ya ini yang bagus ya ini tidak perentul campur tidak kebanyakan yang itunya yang putihnya nah kalau ini cabai keriting cabai keriting itu untuk pagi hari pagi juga itu harganya mahal ya kalau pagi-pagi itu antara 35 sampai ya paling murahnya di angka 32 ya ada juga yang 31 32 kalau untuk keriting tapi kabar tadi tadi ya dari yang beli malam itu cuma Rp25.000 kita untuk paginya naik ya di antara 35 sampai ya minimalnya 32 nah itulah ya jadi beda waktu beda harga itu disitu makanya sering di update tiap hari karena perubahan-perubahan harga itu ya akan mempengaruhi juga di harga jual kita ya kalau kita belinya malam ini misalnya malam beli 25 kita jual di pasar kecilnya 35 kalau ini kan beli belinya coba sekarang 32 saya beli ya dapat naik go paling kita jual yang ke-42 atau 40 yaitu akan mempengaruhi ya kita beli dari pasar induknya berapa akan mempengaruhi juga di harga jual kita di pasar kecil ya karena kan modalnya beda ya modalnya naik ya modalnya naik ya kita ngejualnya pun naik ya itu di untuk harga cabai keriting merah hari ini ya pagi ini pagi ini dan kalau ini untuk harga seledri ya seperti biasa di Bapak Haji Anang Suriana untuk hari ini ini ada penurunan seribu ya kalau kemarin 15 Oh ya asalnya 15 terus lagi turun lagi di 12 dan hari ini sekarang di angka 14.000 ini lokasinya Bapak Haji Anang Suriana ya yang membutuhkan seledri silahkan barangnya di sini dan bawang daunnya juga ada di sini ya untuk harga bawang daunnya juga di sini sangat ekonomis ya ini di blok e-polos ya di blok e-polos ya blok e-polos nah silahkan yang untuk membutuhkan seledri datang saja kepada Bapak Haji Anang ya ini barangnya di sini bagus-bagus ya di disortir dan juga harganya juga tidak mahal ya ini saya merekomendasikan ya untuk membeli di sini hehehe ini barangnya bagus-bagus ya untuk harga seledri ya udah disebutkan yang ke-14 lalu untuk selanjutnya ini ada di wortel ya wortel itu sekarang ada di angka 7.000 ya di angka 7.000 yang super ini yang super ya kalau yang keduanya seperti ini Rp6.000 ya Rp6.000 ada lagi yang kecilnya di angka Rp4.000 nah ini yang ini yang harga Rp6.000 ya di pasar tradisionalnya dijual di harga Rp10.000 kalau untuk gulanya ya untuk gula koinnya gula koinnya di angka Rp12.500 ya untuk gula koinnya nah kalau ini ini yang yang super ya Rp7.000 ya gula koinnya di angka Rp16.000 ya untuk gula koin nah itu gula koin dan gula batoknya Rp13.000 itu kan di sini juga ada gula ya ada wortel kedua ini itu gula koin yang Rp12.500 yang gepeng 125.000 sebal untuk yang gula batoknya 13 ya di Rp130.000 nah ini barang pengkarungan yang yang masih belum disortir di Bapak Haji Nanggula ini wortelnya bagus-bagus juga di sini ya lokasinya di E1 dan kalau untuk harga sereh ya udah disebutkan tadi di angka Rp10.000 dan kuningnya Rp6.000 dan untuk daun salamnya itu tiga ikat Rp5.000 ya di sini juga disediakan itu seperti temukunci ya untuk sayur bening ada kelowak ada juga disini temulawak ya temulawak soalnya jarang sih di lokasi lainnya semacam jual-jual yang ini tapi kalau di lokasi ini di S1 ini lengkap ya sebetulan ini lengkap ya sedang lengkap ada kencur ada jahe ada lengkuas ada temukunci ada daun salam ada kelowak ada juga apa itu yang di belum disebutnya apa ya hehehe banyaklah tersedia kalau di lokasi ini ya ini di lokasinya di S1 ya S1 ini harganya standar lah ya murah dan barangnya pun bagus ya ini harga untuk dijual kembali di pasar kecil ya dan mungkin untuk video kali ini dicubuk-ukup kan sekian dulu ya mudah-mudahan ada manfaatnya semoga usahanya dilancarkan dan semoga sukses ya dan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi harga jangan lupa di share ya terus yang ketemu lawak jahe merah ya terima kasih ya sampai jumpa di video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi